Halo Sobat BP! Ada banyak hal yang membuat permainan badminton selalu menarik untuk disaksikan. Seperti momen di mana pemain berhasil membutuhannya diam tak berkutik dengan teknik atau trikcut yang mereka peragakan. Dan berikut ulasannya. Kita mulai di round 32 BWF World Championships 2021. Tertinggal 14-17 di game penantu membuat Huang Liu bermain agresif untuk mengajar ketertinggalan. Dua jam smash keras pun ia lancarkan. Tapi wakil Jepang berhasil memantalkan serangan tersebut. Bahkan Takuro Hoki berhasil membuat Huang Liu terdiam dengan blocking defense-nya. Lagi-lagi aksi berlian Takuro Hoki membuat ganda putra Cina lainnya hetan terdiam. Momen ini terjadi di pertengahan game kedua. Sesaat setelah pukulan draft-nya dikembalikan, pebulu tangkis berusia 26 tahun ini dengan cerdiknya langsung memukul Kok ke area kosong ganda putra Cina. Berhasil mengunci game pembuka dengan sangat mudah, Liu Wang malah tertinggal di awal game kedua. Tapi lihatlah bagaimana aksi berlian Li yang dirili ini. Return serve yang dilakukannya berhasil membuat wakil negeri jiran diam terpaku. Diturunkan pada partai keempat melawan Thailand, Fajarian tampil sangat apik. Mereka pun sukses menyumbang satu poin untuk Indonesia. Setelah teknik retenser Fajar Alvian membuat Rikanji Firi yang kurat terdiam. Wakil Malaysia sukses menyamakan kedudukan menjadi 1717 setelah wakil Jepang dibuat kelimpungan oleh serangan yang mereka lancarkan. Setelah memantalkan serangan Hoki Kobayashi, ganda putra Malaysia akhirnya mendapat kesempatan melakukan serangan balik. Bermula dari penempatan Kok yang sangat baik dari TOEI, lalu diakhiri dengan jam smes keras Ong Yeo Sin. Kevin Sanjaya memang menjadi momok yang menakutkan bagi lawan-lawannya jika berada di baris depan. Seperti yang dirasakan Chiaso di pertengahan game pendentu ini. Dengan sangat sigap, pria kelahiran Banyuwangi Jawa Timur ini menyambar Kok sesaat setelah Sohwoyik melakukan serf. Tidak hanya return serve-nya mematikan, tandam Kosinyo ini juga memiliki senjata lainnya untuk mencetak poin. Seperti yang terjadi di kuarter final Halo Open 2021, wakil Denmark Landgard Thierry dibuat terdiam dengan pukulan tak terduga yang dilakukan Kevin. Aksi memungkau dipertontonkan Povara Nukro saat melawan wakil Jepang di final HSBC BWF, World Tour 2021. Wakil Thailand yang tertinggal bermain begitu agresif untuk mengejar ketertinggalan. Setelah melancarkan beberapa serangan, mereka dikagetkan dengan pengembalian tak terduga Higashino. Tapi dengan refleks yang sangat baik, The Chapel berhasil menjangkau Kok dan langsung melakukan pukulan menyilang yang tak dapat dijangkau sang lawan. Unggul jauh 1911 atas The Daddies membuat The Minions semakin bermain agresif. Mereka pun langsung menekan dengan James Mascaras, Netting Silang, dan Dropshot. Tapi usaha mereka berhasil digagalkan ganda putra veteran Indonesia ini. Bahkan Raja Ganda Putra Dunia dibuat terdiam dengan aksi berlian Baba Ahsan di akhir rally. Sebagai penutup, ada aksi berlian salah satu personil The Big Four, Lindan. Memasuki pun krusel game panantu, Lindan yang unggul sangat jauh bermain sangat lepas. Lihatlah bagaimana wakil India Laksya Sen dibuat jatuh bangun oleh permainan apiknya. Bahkan legenda Cina ini menutup rally dengan aksi yang tak biasa lho. Nih, kalian lihat aja sendiri. Bifat seperti ini. асi Terima kasih.